Langsung saya persidangkan kepada King Gus. Ya, makasih Mbak Koris. Makasih juga ke Bu Musdah. Makasih. Mengundang saya untuk menyampaikan pemikiran atau pemahaman tentang puasa di dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yamaha Esa. Jadi, sebetulnya kalau bicara komunitas kepercayaan terhadap Tuhan Yamaha Esa kan sangat-sangat beragam. Keberagamannya itu minimal sebanyak etnis di Indonesia, etnis di Nusantara. Karena hampir semua yang diistilahkan dengan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yamaha Esa adalah penganut-penganut dari ajaran leluhur atau ajaran nenek moyang Nusantara yang terbagi menjadi berbagai etnis. Sehingga kalau kita mau bicara tentang kepercayaan memang agak susah untuk menyatukan atau mengatasnamakan kepercayaan. Karena keberagaman itu. Tapi memang beragam itu tidak perlu disatukan. Biarkan saja karena memang beragam aslinya. Namun dibalik keberagaman itu sebetulnya banyak hal-hal yang sama antara kepercayaan-kepercayaan di Nusantara ini. Yang berbeda kan cuma bahasanya, terus polanya, bentuknya, yang beda tapi hakiki dan substansinya lebih banyak persamaannya. Termasuk di dalam puasa. Di dalam puasa ini di kalangan kepercayaan juga berbeda-beda. Ada yang memang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan, ada yang memang sama sekali tidak mengenal puasa. Jadi berbeda-beda. Namun umumnya bahwa memang di puasa ini ada yang disebut puasa raga atau puasa jasmani tadi. Yang kedua adalah puasa spiritual atau yang sifatnya rosso atau rasa. Nah puasa raga itu ya tadi seperti tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami-istri. Nah itu termasuk puasa raga. Tapi kalau puasa rasa atau puasa rosso atau puasa spiritual itu lebih ke pantangan-pantangan, kemudian pamali, dan biasanya larangan-larangan yang sifatnya spiritual. Itu ada di dalam semua komunitas penghayat gitu ya. Terutama yang sifatnya spiritual. Jadi sekali lagi itu memang sangat beragam dan beda-beda bentuknya gitu. Namun umumnya adalah sangat syarat dengan pantangan, dengan pikuku atau ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh seluruh warganya gitu. Nah diantaranya kenapa tidak ada kewajiban puasa misalnya, karena ada juga yang beranggapan di dalam konsepsinya bahwa raga ini kan bukan milik kita. Itu adalah titipan dari yang maha kuasa untuk mengantar kebutuhan dan keinginan kita. Nah sehingga ibaratkan raga itu mobil, nah si aku atau Ingsun itu adalah supirnya. Jadi supir itu harus mengetahui apa kebutuhan mobilnya. Jadi si Ingsun harus mengetahui apa kebutuhan raganya. Kalau butuh makan, kasih makan. Butuh minum, kasih minum. Butuh istirahat, harus istirahatkan. Namun tidak boleh berlebihan itu diantaranya yang punya prinsip seperti itu. Nah kemudian yang menerapkan pola wajib puasa juga ada. Contohnya misalnya ada rekan kita yang dari Hugamo Malim atau Parmalim yang di masyarakat Batak. Nah di Hugamo Malim itu memang mengenal kewajiban puasa itu hanya dalam satu tahun itu satu kali 24 jam. Yaitu di akhir tahun kalender Batak. Nah dimulai dengan makan yang pahit-pahit. Jadi awalnya atau sahurnya itu dengan makanan yang pahit. Kemudian setelah 24 jam nanti bukanya juga diawali dengan makanan yang pahit. Sehingga itu dinamakan ritual itu disebut dengan makan mangan mapahit. Makan mapahit. Jadi artinya makan yang pahit-pahit. Nah ada pun tujuannya dari puasa mangan mapahit itu adalah minta pengampunan dosa untuk dirinya maupun untuk warga Parmalim. Jadi itu yang dikenal di masyarakat Hugamo Malim atau Parmalim. Nah selain itu tidak ada. Jadi hanya satu tahun itu satu kali di akhir tahun kalender Batak. Kemudian kalau kita contoh ke keharingan. Di masyarakat keharingan itu tidak ada kewajiban puasa. Namun mereka sangat syarat dengan pantangan, dengan pamali. Nah misalnya pola-pola pantangannya misalnya setelah upacara ritual sanggar banua atau upacara tolak bala maka penduduk itu selama 8 hari, 8 malam itu tidak boleh mengeluarkan darah. Artinya misalnya menyembeli hewan. juga tidak boleh memotong jenis-jenis tertumbuhan. Juga bahkan tidak boleh berbelanja. Itu antara lain pantangan atau istilahnya puasa juga kalau bisa dianggap itu puasa yang dilakukan oleh masyarakat keharingan. Ini keharingan yang ada di Dayak Maritus. Dayak Maratus yang ada di Kalimantan Selatan. Nah itu yang dikeharingan. Kemudian contoh lagi di Mapurondo. Mapurondo itu adalah kepercayaan leluhur yang ada di Kabupaten Mamasa di Sulawesi Barat. Nah mereka juga tidak ada kewajiban-kewajiban untuk puasa tidak makan dan minum. Namun tadi pantangan-pantangan pikuku atau ketentuan yang sifatnya nilai-nilai gitu ya. Dan kewajiban di dalam ucap, di dalam teka, di dalam langkah atau laku itu harus dipatuhi. Nah kemudian di masyarakat Malesung. Malesung itu masyarakat pengayat yang ada di Minahasa. Jadi masyarakat etnis Minahasa yang ada di Sulawesi Utara. Juga di sana tidak mengenal ada kewajiban puasa. Tapi untuk hal-hal tertentu ada juga pantangan atau larangan. Misalnya dalam rangka ritual pelindung diri gitu istilahnya. Pelindung diri itu biasanya untuk masyarakat yang mau merantau. biasanya mereka punya keyakinan yang butuh ada perlindungan diri agar selamat di rantau. Tidak ada gangguan, tidak ada rintangan di rantau. Nah mereka melakukan upacara itu. Nah sebelum melakukan upacara itu, mereka yang akan diikut dengan upacara pelindung diri itu adalah tidak boleh makan daging selama tiga hari. Kemudian puasa tidak boleh berhubungan suami istri selama tiga hari juga. Itu sebelum upacara. Dan sesudah upacara itu tidak boleh mandi selama tiga hari. Nah itu diantaranya yang dikenal semacam puasa di Malesung. Nah kemudian kalau kita lihat di masyarakat kita yang ada di Kanekes. Masyarakat yang dikenal umum itu Badui. Nah menurut Badui ya puasa itu sepanjang hidup. Artinya puasa yang tidak melakukan keburukan-keburukan. Dan tidak melakukan kegiatan atau laku yang berlebihan. Sehingga mereka menyebutnya dengan istilah tapa di mandala. tapa itu yang bertapa di mandala itu di dalam alam ini. Nah kemudian mereka sangat mematuhi pikukuh atau ketentuan-ketentuan. Sangat kuat pikukuhnya yang di masyarakat Badui ini masyarakat Kanekes. Nah puasa tidak makan tidak minum juga dilakukan di sana. pertama adalah dalam rangka upacara Kawalu. Upacara Kawalu itu dilakukan di masyarakat Kanekes pada bulan Karsa, bulan Karo, dan bulan K3. Jadi itu dilakukan selama 3 bulan menjelang akhir tahun kembali jelang kemarau. Nah itu dalam 3 bulan itu setiap bulan 1x24 jam itu dilakukan puasanya. Nah selain yang dalam rangka upacara Kawalu juga puasa di dalam upacara pemujaan. Pemujaan itu semacam kebaktian yang dilakukan di Kabuyutan atau daerah sakral yang tidak boleh semua orang tahu dan tidak boleh semua orang datang ke tempat itu yaitu dilakukan upacara pemujaan di Sasaka Pada Ageng di daerah di Ceberungnya dan di Sasaka Parahian di daerah Cibewo. Nah itu dilakukan oleh orang-orang tertentu hanya puun-puhun dan bales kolot jadi orang yang dipercaya nah kemudian masyarakatnya sejak mulai keberangkatan ke bukit Sasaka Pada Agung dan Sasaka Parahian itu masyarakat juga ikut berpuasa nah biasanya itu selama tiga hari gitu ya nah begitu pulang mereka meminta berkah dari rombongan yang pulang dari pemujaan itu gitu nah setelah itu baru berbuka puasa jadi itu ada mengenal puasa-puasa nah kemudian selain itu selain itu kan di masyarakat umum yang ada di Sunda yang ada di Jawa itu juga pada dasarnya tidak mengenal juga atau tidak ada kewajiban ritual rutin untuk berpuasa yang ada adalah puasa-puasa berdasarkan satu niatan tertentu atau dalam rangka upacara-upacara tertentu yang seperti tadi disampaikan juga ada biasanya puasa weton jadi puasa weton itu puasa pada hari kelahirannya misalnya saya lahir hari Rabu ya tiap Rabu itu pada hari Rabu kita berpuasa nah ini biasanya dalam rangka untuk mengukuhkan atau memperkuat niatan misalnya mau lagi pengen ngelamar jadi PNS atau lagi mengajukan lamaran untuk jadi pegawai negeri nah itu biasa ada yang melakukan puasa weton dengan harapan agar itu diterima dan pada dasarnya itu sebetulnya memperkuat keinginan memperkuat semangat untuk diterima atau agar diterima di PNS itu misalnya ini contoh nah kemudian juga ada puasa yang sifatnya tadi juga disampaikan mutih mutih itu artinya makanan hanya nasi saja tanpa lauk-lauk tanpa dibumbuin tanpa garam dan air putih atau air bening hanya itu saja makan pagi atau malam terus kemudian puasa dan bukannya itu itu dia sebut puasa mutih nah selain puasa mutih juga ada yang disebut dengan puasa mati geni nah mati geni ini adalah menghindarkan diri dari cahaya dari api jadi jadi biasanya orang yang melakukan mati geni itu berdiam diri di kamar dengan menutup semua gorling supaya gelap kemudian tidak ada suara-suara tidak ada listrik semua gitu ya jadi itu istilah mati geni itu biasanya ada ada yang hanya satu hari ada yang misalnya berdasarkan berdasarkan naftu naftu itu angka dari nilai angka dari hari misalnya hari kemis naftunya 8 misalnya kan berarti 8 hari dilakukan jadi ada semacam itu nah selain mutih atau mati geni juga ada yang istilahnya ngabeti kalau disini ngabeti itu berarti hanya makan umbi-umbian saja gitu tanpa bumbu apa-apa jadi ada kubi ada ketela ada ganjong gitu ya itu biasa itu jadi selama beberapa hari itu juga biasanya dikaitkan dengan otom juga gitu kemudian juga ada yang istilahnya ngadaun ngadaun itu puasa ngadaun itu hanya makan daun-daunan saja lalab-lalaban gitu tidak makan nasi tidak makan umbi-umbian dan yang terakhir adalah ngabuah ngabuah itu hanya makan buah-buahan saja gitu nah ini biasanya mutih mati geni ngabeti ngadaun atau ngabuah gitu itu dalam rangka meningkatkan ketajaman rasa atau ketajaman spiritual jadi itu tujuannya dan itu juga atau dalam rangka meningkatkan ilmu spiritualnya itu biasanya ada dilakukan dan sampai sekarang masih ada yang melakukan itu walaupun sudah agak jarang nah kemudian ada juga puasa yang dilakukan oleh para aku itu ya itu sejak dulu sampai sekarang juga kami punya komunitas penempa bikin pujang bikin mereka juga kalau misalnya mau menempa itu melakukan puasa dulu nah kan zaman dulu kita kalau baca di sejarah-sejarah kan terkenal itu para empu untuk pembuat keris atau pembuat senjata juga termasuk untuk membuat alat-alat gamelan sebelum melakukan itu melakukan puasa dulu itu biasa sampai sekarang juga masih ada itu kawan-kawan yang bergerak di perempuan nah kemudian ada puasa Senin Kemis jadi itu diantaranya beberapa kegiatan-kegiatan puasa atau semacam puasa yang dilakukan di masyarakat penghayat jadi sekali lagi memang sangat-sangat beragam sangat beragam berdasarkan tadi kan karena punya konsepsi masing-masing namun intinya adalah sama dalam langkah untuk meningkatkan dan mencapai kehidupan serta laku budi luhur yang lebih baik gitu ya jadi saya kira itu mohon maaf saya bahan tayangan karena ya tidak banyak yang perlu disampaikan karena tadi jadi intinya memang beragam ada yang memang melakukan atau menerapkan kewajiban ada yang tidak wajib ada yang juga tidak mengenal kalau yang sifatnya menahan atau berhenti makan berhenti minum tapi kalau pantangan pikuku apa namanya apa pamali gitu ya itu biasa sangat syarat dengan aturan-aturan itu dan sangat ketat apalagi di masyarakat-masyarakat adat itu saja beragam Mbak Oris terima kasih Rahayu Rahayu